Intro Informasi terkini pihak Badan Nasional Penanggulangan Pencana atau BNPB telah merilis update jumlah korban akibat gempa bumi bermagnitudo 5,6 di Cianjur, Jawa Barat. Terkini korban meninggal dunia bertambah hingga sekarang totalnya berjumlah 271 orang. Sementara 40 orang korban masih dinyatakan hilang. Dikutip dari tribunews.com update korban gempa Cianjur diumumkan oleh Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto pada Rabu 23 November sore. Dijelaskan korban meninggal dunia berjumlah 271. Jenazah yang sudah teridentifikasi sebanyak 271 orang. Untuk korban hilang ada berjumlah 40 orang. Sementara untuk korban yang mengalami luka-luka sebanyak 2.043 orang. Dampak gempa ini juga membuat warga mengungsi karena rumah mereka mengalami kerusakan. Suharyanto mengungkapkan ada sebanyak 61.908 orang yang mengungsi. Terkait kerugian material, ia menerangkan terdapat 56.320 rumah yang rusak. Rinciannya 22.241 unit rumah rusak berat, 11.641 unit rumah rusak sedang, 22.090 unit rumah rusak ringan. Selain itu ada sejumlah fasilitas umum yang terdampak gempa pada Senin 21 November kemarin. Di antaranya 31 unit sekolah, 124 tempat ibadah, 3 fasilitas kesehatan, dan 13 gedung perkantoran. Suharyanto menotorkan pencarian dan evakuasi terus dilakukan oleh tim gabungan sebanyak ribuan. Mereka terdiri dari tim SAR, BNPB, BPBD, TNI Polri, dan Relawan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!